Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inggris saya, saya Amsar Saddam Pada saat ini, kami akan belajar tentang cara menampung tugas siswa Yang mana, disini akan kami tunjukkan cara mengumpulkan tugas peserta didik melalui Google Pop Oke, pertama sekali kita buka Google, kemudian klik aplikasi Google Kita masuk di Google Drive Proses ya Kemudian kita klik No Kita buat foldernya dulu Folder baru Tidak ada nombor Yoyah Bapak Ibu Folder upload Lalu ditulis Salah guys New Folder Upload Folder ya Kita buat folder nama folder barunya Create Ya Perenam 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 Sesua mengumpulan juga siswa baru saya siap, klik dua kali sekarang kita buat baru Loh Perfong Lengfong Danjang 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 Kita Tulis judul formnya Pengumpulan 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 Tugas 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 inverse Pwk Tugas Lagi 12 AKL 2 12 AKL 12 AKL 1 12 AKL 1 12 AKL 2 12 AKL 1 12 AKL 1 12 AKL 1 12 AKL 1 2 12 pp-12 rtl-12 12 pp-12 animasi semua adalah 11 kelas klik to fire wajib isi ok last berikut upload hanya disini pilih file upload let's respond then upload file to drive continue allow only specific file types itu jangan diaktifkan ya maximum file yang di upload maksimum file size 1 giga itu 1 giga terima kasih telah menonton oke guys require wajib diisi pengennya sudah siap terima kasih 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 nah seperti ini semuanya kita masukkan nama ini ketika kita mengumpulkan tugas akan menghemat memori HP karena file-file tersebut akan bersimpan di dan tersimpan di Google Drive nya Arsenal Hulk yang pertama plot setelah mengupload tugas siswa diwajibkan mengklik submit di submit nonetheless Oke siswa sudah mengumpulkan tugasnya kita akan mengecek mengecek siswa tersebut apakah mereka sudah mengumpulkan tugasnya kita bapak ibu guru silahkan di klik responses nih summary nya satu siswa sudah merespon Amsar Sadang kita klik create spreadsheet pulang kita buat nama file-nya create kemudian kemudian eh mantap Bapak ibu ini inilah siswa itu mengumpulkan di tanggal 19 bulan 7 27 bulan 7 dia sudah mengupload tugasnya kita tinggal klik disini ini tadi proses ya pokoknya tugasnya pertima tugas pertima sudah dikumpulkan Bapak Ibu langsung bisa mengoreksi langsung bisa dikoreksi ya Bapak Ibu oke Bapak Ibu demikian dulu tutorial cara menampung atau mengumpulkan tugas siswa semoga ada mempaatnya dan memudahkan pekerjaan kita jaga kesehatan selalu stay at home wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel saya Amsar Sadang dan hit the bell silahkan loncengnya untuk mendapatkan informasi atau notifikasi terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati